Ergo Spear Online, sebuah game fantasy, di mana para playernya masuk ke dunia sistem skill dan leveling, hingga suatu hari, sebagian player terpilih memainkan game itu di dunia nyata. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Ohrem dan Kim Siwol mendapatkan ekstra quest yang gagal kemarin, karena ada player lain yang menerima quest yang sama. Mereka berhasil menyelesaikannya, tapi mereka, kedatangan Eun Hyun yang kini sudah ditransfer. Pertarungan tak terelakkan, Eun Hyun yang kalah, diselamatkan player cewek lain. Setelah insiden kerusuhan di sekolah, Kim Siwol janjian dengan Ohrem di suatu tempat. Siwol bilang, Kuil Raison ingin bertemu dengan kita sore ini, tapi sebelum itu ada yang ingin aku bicarakan. Berbalik badanlah, disana, Siwol memeluk Ohrem dari belakang. Teruslah seperti ini, aku terus memikirkan hal yang terjadi pada Han Sojung, tentang bagaimana dia hampir mati, tapi aku ragu menolongnya. Aku hanya memikirkan tentang quest, aku tak ada bedanya dengan orang tuaku yang egois. Ohrem balik memeluknya, Kamu tidak egois, kau sudah memikirkan tentang kebaikanku dan Han Sojung. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Siwol mukanya memerah, ia terbawa perasaan. Sore harinya, mereka bertemu dengan Suha. Ia bilang, Kami sudah berhasil menemukan lokasi markas CEOS. Berkat insiden di sekolahan kalian, setelah melakukan investigasi, kita menemukan tempat keluar masuknya para anggota CEOS. Di sini aku ingin menanyakan, Apa kalian tidak mau balas dendam terhadap mereka? Bukankah mereka sudah membunuh teman-teman sekolahmu? Apa kalian akan ikut menyerang markas mereka malam ini? Ohrem bilang, Aku ikut. Ada orang yang aku kenal di CEOS. Aku ingin mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Tapi tak lama, mereka berdua mendapatkan pesan dari sistem. Kalian telah diberikan penalti karena telah menggunakan skill terhadap 8 orang biasa dan menggunakan item sebanyak 4 kali. Skor penalti 1200. Si Wul bilang, Maaf Ohrem, poin penaltinya jadi besar. Sejujurnya, aku menggunakan healing potion bukan hanya pada Han Sojung saja. Kita dapat menukar reward money, tapi kita masih kekurangan 500 poin. Jadi kita harus melakukan quest ini. Sung Ha bilang, Aku bisa saja memberi kalian 500 juta. Tapi sebaiknya, kalian ambil saja quest penalti malam ini. Setelah aku pikir-pikir lagi, bagaimanapun kalian masih anak-anak. Jadi biar kami yang urus pekerjaan kotornya. Setelah pertemuan itu, mereka berpisah. Di jalan, Si Wul bilang, Apa kamu sudah memeriksa inventory sesudah Extra Quest? Di tempat yang sepi, mereka mengecek inventory. Si Wul bilang, Ada beberapa item yang belum pernah aku lihat. Bel that calls Argus Diskipal. Item yang dapat memanggil Argus Diskipal sebanyak dua kali. Berbeda dengan Ohrem, ia mendapatkan sebuah kunci, bernama The Afternoon Room. Ohrem yang penasaran, lalu menggunakannya. Deskripsi dari item ini tidak jelas. Lebih baik kita coba. Kunci itu digunakan. Dan seketika, area di sekitar berubah. Sistem bilang, Selamat datang di ruang pribadi Anda. Dalam ruangan ini, Anda dapat beristirahat, berlatih, atau sebagai tempat penyimpanan item. Anda juga dapat berbagi tempat ini dengan party member. Bila diperlukan, Anda dapat memberi izin kepada non-party untuk memasuki ruangan ini. Ohrem bilang, Sebaiknya ke depannya, kita bertemu di sini saja sebelum memulai quest. Dengan begitu, kita akan lebih leluasa. Si Wul yang penasaran juga, mengeluarkan item yang didapatkan. Sistem, jelaskan detailnya. Ketika itu digunakan, dapat memanggil Diskipel Argus. Anda dapat menanyakan hal-hal tentang quest dan kelemahan monster. Dan jika tidak mengajukan pertanyaan, Anda akan diberi blessing skill dari Diskipel of Argus. Ohrem bilang, Tunggu, Apa kau akan menggunakan pertanyaan? Kau hanya punya dua kesempatan. Pikirkan baik-baik. Tanpa ragu, Kim Si Wul menggunakannya. Di sana, ia memanggil Diskipel of Argus. Kehadiran saya di sini, adalah membagi ilmu kepada mereka yang kurang berilmu. Ilmu pengetahuan. Dari murid ketiga sang penyihir hebat Argus. Si Wul bertanya, Beritahu kami, mengenai event Horizon. Horizon, saya tidak tahu detailnya, tapi saya telah mendengar ramalan. Mengenai hal ini dari guru saya, itulah yang akan aku sampaikan. Waktu di mana enam pilar runtuh, akan berdiri kembali disertai dengan petir. Gerbang terlarang akan terbuka. Akan datang hari kehadiran tanpa rembulan. Mereka yang belum tercerahkan, berpisah dengan tanah suci ke tanah Bahtera. Mereka yang terselamat, akan dimakan monster buas. Maka bertarunglah dan terus bertarung. Karena hanya itu, satu setunya cara bertahan hidup. Malam pun tiba, Gwil Raison mulai menyerang markas Chaos. Terlihat seorang player sedang duduk. Kenapa air-air ini sangat membosankan? Dan player itu, mendapatkan serangan. Ia berhasil ditumbangkan. Clear, aku akan membuka portalnya sekarang. Dari jauh Suha bilang, bagus. Aku sendiri yang akan maju pertama. Assassin skill, Secret Passage. Skill yang dapat memanggil semua anggota party. Suha kini yang pertama muncul di sana. Player Chaos lain mulai bermunculan. Ia mengacungkan pedangnya. Skill, Path of the Queen. Dengan mudah, Suha menghabisi dua orang sekaligus. Queen Guard skill, menyerang semua musuh yang ada di hadapan pemain. Dengan matanya, Suha mulai mendeteksi. Sepertinya anggota Chaos lain ada di dalam sana. Ayo kita masuk. Di sana mereka melihat ketua Chaos. Ketuanya bilang, padahal aku sudah menyiapkan cangkir teh yang banyak. Ternyata yang datang hanya kalian berdua. Suha menjawab, menurutku, dua sudah lebih dari cukup untukmu. Bukankah ini terlalu malam untuk minum teh? Pesta lebih cocok untuk waktu yang selarut ini. Di sisi lain, Ohrem dan Kim Siwol memulai quest penalti mereka. Mereka berdua dipindahkan ke suatu tempat. Sistem bilang, waktu persiapan quest sudah habis. Quest dimulai sekarang. Siwol bilang, bukankah tempat ini terlalu sunyi? Tidak ada suara ledakan atau apapun. Kim Siwol merasakan sesuatu. Ia langsung mengeluarkan tongkat sihirnya. Sepertinya ada yang datang ke arah kita. Mereka siap menyerang. Tapi ternyata, yang datang adalah seorang player. Ia berlari sambil menangis. Tolong aku. Mereka berdua mengarahkan senjata mereka. Tunggu. Tunjukkan senjatamu sekarang. Apa kelasmu? Kau bisa saja. Player Ceos yang menyamar. Player itu bilang, baiklah, aku akan menunjukkan senjataku. Di sana ia mengeluarkan sebuah pedang. Lihatlah, ini adalah kira Squidding Sword. Senjata ini adalah dari kelas adventurer. Siwol bilang, apa kamu seorang ranker dalam game? Player itu bilang lagi, aku bukan seorang ranker. Aku cuma ikut main game ini. Karena story-nya seru. Sekarang bukan waktunya untuk ngobrol. Ada monster yang sedang menuju kemari. Monster yang mengejarnya datang. Ia siap menyerang mereka bertiga. Ohrom langsung menangkis serangannya. Dalam hatinya ia bilang, aku belum pernah melihat monster ini dalam game. Siwol mulai beraksi. Skill chain confinement trap. Ia berhasil membelungu monster dengan rantai. Tapi monster itu dengan mudah lepas. Monster itu kembali datang menyerang. Ohrom kembali menangkis. Sebenarnya damage serangannya tidak seberapa. Tapi pola serangannya terlalu rumit. Monster biasanya memiliki satu pergelangan tangan. Dan polanya mudah dibaca. Tapi dia punya dua pergelangan tangan. Aku harus terbiasa dengan pola serangannya. Lalu mencari titik lemahnya. Si player teriak. Pinggangnya. Serang bagian kanan pinggangnya. Seharusnya ada bekas luka di sana. Siwol kembali beraksi. Skill. Poised beyond labirin. Dengan skill itu, Ohrom mendapat buff untuk peningkatan skill. Bagus. Dengan ini aku bisa leluasa bergerak. Dengan kecepatan yang meningkat, Ohrom berhasil mengarah ke pinggang kanan dari monster. Monster itu goyah. Skill. Trap of treasure keeping magic beast. Siwol langsung membuat kotak berduri. Hingga monster itu berhasil dihancurkan. Ini lebih mudah dari dugaanku. Apa questnya sudah berakhir? Player di belakangnya bilang, Tidak. Seharusnya ada monster lain. Monster yang kita lawan. Adalah the Loki Note 10 Castle Gatekeeper. Ohrom yang mendengar itu heran. Kau tahu dari mana? Bahkan aku belum pernah melihat monster itu di dalam game. Player itu mulai bercerita banyak. Sebenarnya jika kau mendapatkan item tertentu dari seorang NPC, kamu bisa mendengar kisah dari monster yang kalian lawan barusan. Kisahnya menceritakan tentang seorang kanan yang mengunci gerbang kastil. Setelah sakit hati dengan pengkhianatan dilakukan oleh King. Di dalam game, kastilnya tidak bisa dimasuki. Tapi kalau kau menemukan item kunci bernama Northern Castle, kau bisa membukanya. Di dalam kisahnya, ada sepanjang gatekeeper yang menjaga kastil yang dikunci itu. Menurut cerita, para penjaga mendapatkan luka dari serangan di pinggang kanan. Aku mengetahui itu dari ilustrasi mural yang ada dalam dungeon Blackstone. Ohrom heran. Apa kamu tahu semua Haydn skenario dalam Ergo Spear Online? Aku tahu, sekitar 98% dari cerita Ergo Spear dan kebanyakan pemain tidak menghiraukan jalur ceritanya. Tapi kalau digali lebih dalam, akan ada banyak sekali detail kecil yang tersembunyi. Rasanya setiap kita mengikuti, akan masuk ke dunia yang berbeda. Ohrom dan si Wool heran. Melihat ia kesenangan menceritakan semua itu. Kalau kau tahu semua itu, kenapa kau tidak melawan monster tadi? Kelas adventurer memang lemah dalam pertarungan, tapi mereka masih bisa melawan. Player itu bilang, itu karena mereka menyeramkan. Dulu aku sempat tidak sanggup melewati bagian tutorial. Aku menolak semua quest, agar aku bisa hidup normal. Tapi secara tersengaja, aku pakai skill diskon. Dan akhirnya aku terkena penalti. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jadi kumohon, bisakah kalian melindungiku selama quest ini berlangsung? Ohrom sadar sesuatu. Baiklah, kami akan membantumu selama quest. Tapi kamu harus memberitahu kami, apa yang kau ketahui mengenai event Horizon. Maksudmu tempat suci dan ritual kultus itu. Kalau itu, dengan senang hati aku akan menceritakannya pada kalian. Hingga pada akhirnya, mereka berdua sepakat. Mereka langsung bertukar kontak. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan skillku. Adventure skill, pad pinding light, epic skill sekarang kasar. Menunjukkan lokasi tujuan quest, monster atau item. Pedangnya mengeluarkan cahaya dan menuju ke suatu arah. Mungkin di sana ada monster. Ayo kita ke sana. Setibanya di sana, mereka langsung melihat dua monster gatekeeper. Karena aku sudah tahu kelemahannya. Kita tidak perlu repot-repot untuk bertarung sekuat tenaga. Kim Siwol, tolong support aku. Mereka mulai beraksi. Ohrem mulai melancarkan serangan. Beberapa tebasan ia berikan. Player adventure heran. Keberanian sebesar ini melawan monster lebih dari satu. Adaptasi dengan pola baru dari serangan lawan. Kalau dia orangnya, mungkin saja itu bisa dilakukan. Ohrem terus memberikan serangan. Satu gatekeeper lain datang dari belakang. Ohrem segera melompat. Siwol bergerak. Skill. Labyrinth Trap. Monster itu melompat. Ohrem sudah menunggu di udara. Ia langsung menebaskan pedangnya. Skill. Flower Deathbloom. Twist in the Day. Serangannya membelah tubuh monster. Adventure Skill. Menambahkan damage sebesar 40% ketika mengenai target. Satu gatekeeper tumbang. Satu lagi siap menebas. Ohrem tetap tenang. Kim Siwol mengkoper dengan jebakannya. Monster kedua berhasil dikalahkan. Bodoh. Mereka jatuh dalam perangkap sejelas itu. Melihat kombinasi serangan mereka. Player itu dalam hatinya bilang. Luar biasa. Kombinasi yang sempurna dengan parti ini. Mungkin bisa menghentikan rencana itu. Selesai pertarungan. Player itu bilang. Ada yang ingin aku tanyakan. Bagaimana kalian berdua. Bisa melakukan itu selagi mempertaruhkan nyawa kalian. Apa kalian punya sebuah tujuan? Siwol menjawab. Orang-orang yang terluka. Jika monster seperti mereka berkeliaran dengan bebas. Orang seperti kami dengan kemampuan spesial. Harus pergi dan memburu mereka. Mendengar itu ia tersentuh. Tak lama pesan dari sistem muncul. Selamat. Kalian telah menyelesaikan quest. Dengan mengeliminasi semua gatekeeper of the Loki notencastle. Karena kami sudah melindungimu. Kau harus memberitahu cerita mengenai event horizon. Tentu saja. Aku akan merapikan ceritanya dalam file. Lalu mengirimkannya pada kalian. Orang bilang. Kenapa tidak langsung bertemu saja. Akan ada banyak pertanyaan jika kami hanya membaca. Baiklah. Karena aku seorang pengangguran. Jadi aku punya banyak waktu. Kalau begitu kita akan bertemu besok. Perlahan tubuh mereka akan menghilang. Siwol bertanya. Ngomong-ngomong kita belum berkenalan. Siapa namamu? Sambil tersenyum player itu menjawab. Namaku Bae Joo Yeon. Umurku 25 tahun. Aku punya cita-cita. Menjadi seorang game developer. Sesampanya di rumah Ji Yeon. Ia duduk di depan meja kerjanya. Ia mulai berpikir. Mereka user yang profesional. Tapi apa tidak apa-apa. Kalau aku minta bantuan pada mereka. Tapi saat ini. Aku sungguh tidak mempunyai waktu yang banyak lagi. Ia melihat sebuah foto. Mendadak yang murung. Kalau aku tidak segera membuat keputusan. Semua yang aku lakukan akan sia-sia. Aku harus mempercayakan. Siling kodki ini kepada seseorang. Ia memegang sebuah item misterius. Sementara itu di markas Ceos. Pertempuran terus terjadi. Para anggota Guir Raison. Sudah berkumpul. Dan terus bertarung dengan anggota Ceos. Jin In maju. Berserker skill. Serangan itu dilancarkan. Sial. Aku tidak bisa bergerak. Dari belakang. Player Ceos lain menyerang. Skill. Wallpoint Bridge. Jin In yang terkena serangan itu mulai terpojok. Ik Jo dengan tinjunya memberi cover. Necromancer datang. Ia siap menyemburkan serangan. Tapi dengan cepat. Anggota Guir Raison lain bergerak. Skill. Birdshot nomor tiga. Pelurunya berubah menjadi burung berapi. Sebuah ledakan terjadi. Para anggota Guir Raison yang terluka segera dihampiri oleh healer. Jangan khawatir. Aku disini. Aku akan menyembuhkan kalian semua. Ia langsung memberikan penyembuhan pada semua anggota. Suha juga ikut bertarung. Aku yakin. Posien mereka sudah habis. Bagaimana kalau kita akhiri saja. Terlebih lagi kita punya seorang healer. Untuk memainkan catur yang membosankan ini. Kita harus menyerang rajanya. Maka formasi mereka akan berubah menjadi bertahan. Suha maju bergerak. Ia langsung menumbangkan beberapa player. Tapi Emperor terus saja dilindungi. Ryu bilang. Presiden. Sepertinya mereka sudah menyadari tentang anda. Anda punya teleportasi bok untuk lari. Aku tidak bisa melawan ranker sebanyak itu. Presiden menjawab. Tenanglah. Aku punya seorang anjing yang bisa merubah keadaan. Dan tak lama. Hongkiho muncul di belakang healer. Ia langsung menyerang. Suha teriak. Yeonjung. Dol mariannya lalu keluar. Akan memulihkan healing menjadi 15%. Hongkiho bergerak. Skill. Di Trampage. Yeonjung Reflect bergerak. Skill. Constellation Blessing. Physical Depends bertambah 70%. Magic Depends bertambah 55%. Suha memberi komando. Cepat bantu dia. Aku akan menyerang ketua mereka sendirian. Suha maju sendiri. Emperor bilang. Bagus. Sekarang mereka sudah menjadi terbagi dua. Kau tahu apa yang harus dilakukan bukan? Ryu teriak. Semuanya. Fokus serang Yeon Suha. Jika ketuanya berhasil kita habisi. Yang lainnya hanya serangga. Suha langsung dikepung oleh tiga player. Sebuah ledakan terjadi. Tapi di sana. Suha berhasil bertahan. Mong skill. Mengurangi damage serangan yang diterima sebesar 55%. Meningkatkan semua skill yang dipengaruhi. Waktu yang tepat. Terima kasih. Ternyata itu skill dari anggota lain. Suha bangkit. Tubuhnya diselimuti kekuatan. Queen Guard Ultimate. Gun Shape of Queen. Mengurangi setiap damage yang diterima dalam jarak serangan sebanyak 60%. Mengurangi damage musuh. Meningkatkan attack dan agility. Seharusnya. Kalian mengincarku dari awal. Sekarang. Aku akan membuat tamat riwayat kalian. Pergerakan dan tebasan pedangnya. Membuat player Chaus di hadapannya tumbang. Suha terus bergerak mengincar Emperor. Ryu menghadang. Skill. Mirror Room. Suha terkena serangannya sendiri. Sejenak ia terdiam. Apa hanya itu yang kau bisa? Suha terus bergerak. Ia berhasil melewati Ryu. Di hadapan Emperor Suha berkata. Tamatlah riwayatmu Emperor. Skill. Iron Hand. Emperor bergerak. Tapi pergerakan Suha berhasil menebas tubuh Emperor. Tapi mendadak. Suha kaget. Karena tubuh Emperor menjadi boneka. Jangan bilang. Ini skill pupeter. Tubuh Emperor menjadi boneka. Hingga pada akhirnya. Pertarungan itu berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.